Siutai Gin Piau Jilid 16 Taman Baru dibuka beberapa hari, nampaknya Tiantai Piau Tiam telah peroleh kemajuan. Di dalam pekarangan ada banyak orang dan banyak kuda juga. Beberapa orang kelihatan lagi angkat barang makanan dan arak. Karena adanya banyak orang, tidak aheran jikalau orang lantas dapat lihat pemuda silau itu, maka satu orang segera lari ke dalam untuk mengasih kabar, sedang yang lain-lain segera siap, dan 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 cari senjatanya masing-masing. Gopo sudah lantas muncul. Ia sekarang mewariskan harta bendanya Han Kim Kong, ia jadi hidup mewah, pakaiannya sutera, aksinya pun baik. Melihat Teg Hui, ia angkat kedua tangannya. Kau datang, Teg Hui, bagus ya kata. Aku justru hendak kirim orang untuk undang kau. Di sini ada datang seorang sahabat kekal. Silahkan masuk. Aku tidak mau masuk sahut Teg Hui, yang geleng kepala. Toa Tuong keluar, aku ingin ketemu sama dia. Tidak usah sampai diundang, Toa Tuong pun telah muncul, karena sedari tadi ia mengawasi saja dari antara jendela. Teg Hui mengawasi apabila ia lihat datangnya seorang anak muda umur 20 lebih, tubuhnya. Kekar, mukanya persegi, romanya cakep, sikapnya gagah. Aku kira Teg Hui itu siapa, kiranya kau kata anak muda itu. Kau jadinya Toa Tuong Teg Hui menegur. Baiklah. Kau ambil kolokmu, di sini kita boleh mulai main-main. Toa Tuong bersenyum sindir. Aku jarang datang kemari, atau kalau datang, aku tidak bergaulan ia kata. Tempatku adalah Tituli Selatan, di sana daerahku luas, hingga aku tak perlu punya banyak sahabat di Pak Hia ini. Beberapa orang telah undang aku, aku tidak ladeni, sebab aku menyangka di sini orang semua kenal persahabatan. Adalah belakangan ini, aku baru dengar orang sebut-sebut kau, Teg Hui. Kepandayan aku, aku tidak tahu, tetapi perbuatan kau, sungguh memalukan, sungguh merendahkan kaum Kango. Kau telah binasakan Hong Kim Kong, buat melulu rampas gundiknya. Ngaco berteriak Teg Hui, seraya ayun pedangnya. Dan kemarin, di tengah jalan aku dengar lelakon lain dari kau, kata pula Toa Tuong. Kau sudah terima tangannya Nona Lou, habis kau sangkal itu. Celaka berteriak Teg Hui. Kau tak tahu duduknya hal. Kenapa aku tidak tahu Toa Tuong baliki? Aku adalah tukang urus manusia yang Put Jin, Put Gie, Put Tiong dan Put Sin. Untuk rampas gundik orang, kau bunuh Hong Kim Kong, itu namanya Put Jin. Kau rampas Xiao Hong, lantas kau sembunyikan, itu namanya Put Gie. Kau terbitkan onar untuk Tong Kim Hong, lantas kau buron, itu namanya Put Tiong. Kau tidak tahu duduknya perkara, kau tertipu oleh Gopo Teg Hui berteriak bahna gusarnya. Ia meluap darah akan dengar orang katakan ia kejam, keji dan hina-gina, tidak setia. Tapi tadi pagi, begitu sampai di sini, aku telah dengar segala perbuatan kau kata Toa Tuong. Lou Tian Hong adalah sahabatku, begitu sampai aku telah kunjungi ia. Di situ aku dengar bagaimana kau langgar janjimu, dengan sangkal perjodohan kau dengan Nona Lou. Ini namanya perbuatan Put Sin, tidak punya kepercayaan. Maka itu, bagaimana kau berani menjagois ini? Maka aku datang untuk beri hajaran pada kau. Dari sana sini lantas terdengar jengekan, Put Jin, Put Gie, Put Tiong, Put Sin. Tek Hui gusar sampai tubuhnya gemetaran, urat-uratnya pada keluar, dengan satu loncatan ia tusuk Toa Tuong. Jagotitli selatan itu loncat minggir, salah satu orangnya segera serahkan goloknya yang besar, yang lebih panjang dan berat daripada golok atau Toa Tu biasa. Kita tidak bermusuhan, sebenarnya cukup kita adu silat saja, kata jago ini, tetapi karena kau datang gunai pedang, terpaksa aku mesti layani kau. Alat senjata tidak ada matanya, maka kita baik jelaskan dahulu, siapa kalah atau celaka, ia jangan menyesal, atau ia mesti sesali diri sendiri. Jangan banyak omong membentak Tek Hui, yang kembali menyerang. Toa Tuong angkat goloknya untuk menangkis dengan keras, hingga kedua senjata jadi bertempur dan menerbitkan suara sangat nyering. Pihaknya Toa Tuong duga, pedang akan terlepas dan terpental, tetapi tidak tahunya, senjatanya Tek Hui tidak bergeming dari cekalannya, malah jago Pak Hia ini kembali telah menyerang pula. Dengan gerakan dari samping, Toa Tuong kembali menangkis, tetapi Tek Hui menyerang lagi dengan sama hebatnya. Ia mendek ke samping, dari sini ia menyebet, sembari membacok ia loncat bangun hingga pedangnya bisa menjuju leher lawan. Sambil loncat mundur, dengan golok menangkis Toa Tuong loloskan diri dari bahaya, kemudian sambil berbareng memutar tubuh ia membacok. Atas ini, setelah Tek Hui menangkis, berdua mereka lantas bertarung hebat. Sama-sama muda dan sama-sama gagah, kedua orang ini menjadi tandingan yang setimpal. Senjata mereka tidak berimbang, tetapi Tek Hui punya tenaga. Kuat dan kepandayan main pedang, itu tidak menjadi rintangan. Toa Tuong gagah, senjatanya antap, tetapi Tek Hui gagah dan gesit. Mereka adalah laksana seekor harimau dan seekor singa. Tek Hui berkelahi dengan sengit, karena kembali ia dengar dari samping orang jengeki dia putgit, putsin. Tunggu, aku nanti kasih hajaran pada kau ia mengancam dalam hatinya. Toa Tuong tidak mau mundur, ia pun penasaran. Malah ia merangsak. Lama mereka bertempur, sampai ketika kedua senjata mau beradu, mendadakan keduanya loncat mundur, karena senjata mereka masing-masing kesamber sebuah piau, hingga mereka terperanjat. Berbareng dengan itu, Pogo loncat ke tengah-tengah di antara mereka, sebab si nonalah yang gunai piau akan pisahkan kedua jago itu. Kapan Tek Hui lihat nona itu, tidak tempo lagi ia loncat pula akan menyerang lagi pada Toa Tuong, siapa hendak melawan tetapi Pogo segera menyelak pula. Jangan, jangan bertempur lebih jauh ia berteriak-teriak dengan cegahannya. Ketika itu pun muncul Lou Tianhiong, yang diikuti oleh Gopo, yang maju memisahkan, terutama untuk menahan Toa Tuong. Tempo Tek Hui maju pula, Pogo segera menghadang di depannya, tangannya dipegangi. Sudah, sudah cukup berseru Tianhiong. Ya, sudah cukup Pogo pun berkata, malah ia tarik pemuda kita. Mari pergi ia kata. Tidak, aku tidak mau pergi sahut Tek Hui. Sudah cukup, Hiantit, kata Tianhiong. Yang menghampirkan. Xiao Hong sudah ada di dalam kota, ia sekarang berada di rumahku, di sana ia sedang tunggu kau. Mendengar Xiao Hong, panasnya Tek Hui lumer dengan tiba-tiba. Mari, lekas kata Pogo, yang lihat perubahan sikap orang. Mari. Tek Hui putar tubuhnya, ia berlalu dengan cepat, nona lo ikuti ia. Tianhiong pun turut. Diluar Piao Tiam sudah menunggu dua buah kereta. Di sini, Hiantit, di sini kata Tianhiong, dan ia tarik Tek Hui akan naik di sebuah kereta, sedang Pogo loncat naik ke kereta yang lain, malah kereta itu segera dikasih lari terlebih dulu. Tianhiong duduk berendeng sama Tek Hui. Kedua kereta menuju ke kembu Piao Tiam, begitu masuk di Gangli Hiyao Otong, mereka lantas sudah sampai. Di muka Piao Tiam ramai, banyak orang, kapan mereka lihat Tianhiong, mereka menyambut sambil memberi selamat. Kemudian semua metu ditujukan kepada Laut Tek Hui. Mari, Hiantit, mari masuk Tianhiong mengunang. Tek Hui bertindak masuk dengan pedang tetap di tengahnya, air mukanya masih perlihatkan sorot gusar atau mendongkol. Dalam pekarangan ada dipasang tetarap yang tinggi, beberapa tukang masih merias pajangan. Tek Hui heran melihat persiapan itu. Mari, Hiantit kata Tianhiong sambil tertawa. Jangan kau bergusar lagi. Toa Tuong itu adalah sahabatku, ia datang kemari atas undanganku, bukan untuk tempur kau, hanya buat merubah sedikit keangkuhan kau. Manusia hidup di kolong dunia, apapula kita bangsa Piao Su, mesti bisa pegang kepercayaan, inilah yang aku harap dari kau. Juga Lu Tong Pin bekerja untuk aku, ia bekerja banyak, dan segala apa adalah buah pikirannya. Sebentar lagi ia akan datang bersama-sama Tong Kim Ho dan sahabat-sahabat lain, untuk memberi selamat kepada kita. Tentang Gopo, kau jangan pikir lagi, tidak usah kau layani dia. Sekarang ia berharta, punyakan istri juga, ia urus Piao, biar ia bawa caranya sendiri. Kau sekarang mulai masuk di jalan yang benar, maka hayolah kau letaki senjatamu. Buat apa kau masih cekali rantai dan kunci itu? Teg Hwi berdiri bingung. Baru sekarang ia ketahui bahwa ia sebenarnya berada dalam genggamannya Long Tian Hiong yang liahai. Sedang maksudnya, Tian Hiong ini tidak lain agar ia menikah sama Pogo, supaya Piao Tiam dari keluarga Long jadi makmur. Ia mendongkol, kalau ingat bagaimana orang permaini ia, maka itu ia tidak mau lepaskan pedangnya. Mari lihat di dalam, Teg Hwi, kata pula Tian Hiong, yang terus membujuki. Lihat, bagaimana kami telah atur persiapan. Kau boleh lihat kamar pengantin. Semua itu Pogo yang atur, untuk kau. Ia telah berbuat sangat banyak. Tak gampang buat dapat pasangan sebagai dia. Nanti, sesudah menikah sekian lama, barulah kau akan mengerti semua. Sebagai anak muda, kau akan merasa puas dengan kesudahan ini. Kau muda dan gagah, kau telah bikin banyak orang rubuh di tangan namamu. Toa Tuong sendiri kagumi kau, karena tadi ia telah buktikan sendiri kegagahanmu. Eh, apakah kau masih belum mau letaki pedangmu? Baik, silahkan masuk, biarlah kemantin kau yang ambil senjatamu itu. Bukankah itu satu kehormatan? Tian Hiong tarik orang punya tangan. Teg Hwi mengikuti, dengan metu celingukan. Ia dibawa ke dalam satu kamar yang terhias indah, lalihat huruf Hie yang besar dan menereng. Bagaimana kau lihat kamar ini? Kata Tian Hiong. Tapi kamar itu kosong, tidak ada orangnya. Kalau kamar ini kurang besar, sabar, lain waktu aku nanti tukar Tian Hiong. Kata pula, di sini kau akan dapat satu bujang tua dan satu bujang muda. Untuk diperintah-perintah. Lihat bagaimana kuat kamar ini, asal kau kunci, kau jangan khawatir nanti ada orang bisa datang ganggu kau. Sebentar pun tidak akan datang orang-orang yang mengganggu pengantin, sampai budak perempuan aku telah usir pergi. Teg Hwi berdiam saja, ia seperti kena pengaruh. Pikirannya rulep, sampai ia tak mampu berpikir. Sekarang, mari kita lihat Pogou kata Tian Hiong. Kemudian, mereka keluar dari kamar itu. Sekarang Teg Hwi dengar tetabuhan, suara terompet yang nyaring. Di pojok barat ada meja abu, ada orang yang sedang bakar dupa. Perayaan hari ini adalah kesusu, segala apa tidak sempurna, kata pula Lou Tian Hiong, yang ada saja yang dibicarakan. Toh sebenarnya aku telah mengatur sejak lama, aku telah tunggui kedatangannya Toa Tuong, sesudah ia bertempur seri sama kau, aku ingin pernikahan segera dirayakan. Ini adalah kejadian yang menjadi buah tutur, sampai kau berusia tinggi. Aku punya Toa kau sudah datang, tetapi ia keluar sebentar, sebentar lagi ia akan datang, maka kalau kau sudah pai kui padanya dan panggil ia antia, lantas kita pun jadi sana. Tanda petik. Sembari bicara, Teg Hwi dibawa ke kamar sebelah utara. Di situ ada beberapa tamu perempuan. Di situ Pogo sedang diriaskan, selagi ia mau tukar sepatu, Teg Hwi datang, lekas-lekas ia tunduk. Pogo, inilah bakal suamimu, kata Tian Hiong. Jodoh kau adalah jodoh piau dan pedang, ini jodoh yang sukar direkoki, toh akhirnya aku bisa carikan kau pasangan yang kau cita-citakan, muda dan gagah. Jangan kau malu-malu, mari sambut bakal suamimu, terutama sambutlah pedangnya, ikat pinggangnya, agar ia bisa salin buat jadi baba pengantin. Selagi Teg Hwi tercengang, Pogo telah samperi ia untuk loloskan angkinnya. Itu adalah angkin sulam dari Xiao Hong, yang sudah kotor, yang sudah ada yang pecah. Ia terperanjat, ia mundur. Jangan rabah itu ia berseru. Ia mundur, kemudian ia bertindak keluar. Pogo jadi kebogahan, mukanya menjadi merah. Eh, apa artinya ini tanya Tian Hiong? Mustahil. Di dalam kamar pengantin kau tetap hendak bawa-bawa pedang? Teg Hwi geleng kepala. Aku nanti lepaskan pedangku ini, ia kata, tapi kau harus menepati janjimu dulu. Mana Xiao Hong? Sebelum melihat dia, pedangku tidak akan diletaki. Kalau tidak ada Xiao Hong, janjiku bukannya janji lagi. Aku pun tidak mau berdiam di sini lebih lama, aku mesti pergi ke tempat lain, akan cari padanya. Dengan pedang ini aku juga mau cari Toa Tuong. Teg Hwi jadi sengit, ia seperti kalap. Ia manda orang permainkan ia untuk lihat Xiao Hong, tetapi siapa tahu, Tian Hiong rupanya hendak terus pedayakan ia. Tapi Tian Hiong pun agaknya tidak senang. Belum pernah aku ketemu orang dengan adat. Seperti kau ini, ia kata. Baiklah, aku nanti kasih kau ketemu sama Xiao Hong. Jikalau Xiao Hong tidak ada di sini, mustahil aku mau ajak kau datang kemari? Aku tidak akan langgar janji. Kau hendak lihat Xiao Hong? Mari ikut aku, dia ada di sini. Dengan mendongkol, Tian Hiong ajak pemuda itu keluar. Biar bagaimana, Teg Hwi Toh terperanjat. Ia tidak sangka, bahwa Xiao Hong benar-benar ada sama orang Shilou ini. Maka ia segera mengikuti. Mereka pergi ke sebelah selatan Piau Tiam, di situ ada sebuah rumah keit dan kecil, mirip sebagai gubuk. Masuk kata Tian Hiong, yang terus berdiri di samping pintu. Teg Hwi bertindak masuk untuk lantas berdiri tertegun. Di dalam gubuk itu, duduk atas sebuah bangku, ada seorang perempuan muda sedang tunduk dan menangis, pakaiannya adalah pakaian berkabung. Dan perempuan itu, setelah diawasi, benar Xiao Hong. Dari luar segera terdengar suaranya Long Tian Hiong, di dalam kalangan Kang Wawarang bukan cuma mesti setia dan terhormat. Ia juga mesti hargakan adat istiadat. Tapi kau ternyata sudah lupa, Teg Hwi. Xiao Hong gundiknya Han Kim Kong, sekarang Han Kim Kong telah mati, maka itu Xiao Hong telah menjadi janda. Sementara itu Xiao Hong sudah berbangkit, ia hampirkan Teg Hwi, yang ia terus tubruk dan peluk, air matanya turun deras, mulutnya sesenggukan. Bagus, aku bisa ketemu sama kau, kata si Nona, dengan menangis terus. Akhir-akhirnya, aku ketemu juga pada kau. Aku nanti kasih keterangan, sesudah itu kendati mesti mati, aku senang. Jangan menangis, membujuk Teg Hwi. Coba kau cerita, kenapa kau pergi dari kuil dan kemana kau telah pergi. Kau tahu, aku telah cari kau ubek-ubekan. Malam itu, bahna menderita, aku keluar sendirian, menutur si Nona, sesudah ya kuras air matanya dan hatinya sedikit lega. Langit sudah gelap, tetapi aku jalan terus, aku ingin mati saja. Aku telah pikir untuk buang diri ke sungai, apa mau hatiku kecil dan aku batalkan pikiran pendek itu. Aku jalan terus mengikuti gili-gili, sembari menangis. Beberapa kali aku mau berlaku nekat, saban-saban batal sendirinya. Akhirnya aku numperah di tepi sungai, sambil menangis terus. Kira-kira Fajar, aku lihat lo Pogo. Ia kata ia, sedang cari aku. Ia kata bahwa kau kena ditangkap. Aku kaget dan khawatir, aku jadi ibuk. Karena ini, aku tidak memikir untuk cari mati. Tapi Pogo omong terus. Ia bilang, sebab matinya Han Kim Kong, aku pun sedang dicari buat ditangkap. Maka ia ajak aku menyingkirkan diri. Ia bawa aku ke warung di Pak Oung Chun di mana tuan rumah ada seorang tua serta satu nona. Aku tahu, Tek Hwi memotong, aku kenal warung itu. Habis di sana apa yang Pogo bikin. Ia suruh aku berdiam di dalam, ia larang aku keluar, Xiao Hang menangis pula. Lou Tian Heng pun pernah datang ke sana, ia ancam aku, ia suruh aku terus empatkan diri. Ia bilang, kalau aku muncul dari warung, jikalau bukannya aku ditangkap oleh polisi, tentu aku akan dibinasakan oleh orangnya Han Kim Kong. Selama dua hari, aku saban-saban didatangi oleh orang-orangnya Tian Heng dan Pogo, setiap datangnya aku digertak. Tek Hwi jadi sangat gusar. Selaka ia kertak gigi. Sungguh kurang ajar sebenarnya tidak apa ji kalau aku mati, Xiao Hang kata pula, hanya aku pikirkan kau. Aku khawatir kau dipaksa untuk ganti jiwa Han Kim Kong. Aku telah minta si empeh tukang warung tuliskan surat buat aku punya dua nciye angkat, agar mereka berdaya menolong kau. Dua kali surat ditulis, semua diserahkan pada Pogo, buat ia tolong bawa ke dalam kota pada Ong Sem Tai Tai. Pogo bilang jawaban tidak ada. Kau tahu sendiri, berapa besar ketakutanku, aku takut sekali. Ia berhenti, untuk menangis. Kemudian Tek Hwi tanya. Kemudian, tadi pagi, baru saja terang tanah, dengan menunggang kudep Pogo datang kemari, sahut Xiao Hong, ia bawa sebuah kereta dan beberapa orang. Pertama-tama ia serahkan pakaian berkabung padaku, ia paksa aku pakai, katanya sebab Han Kim Kong telah binasa aku mesti berkabung. Ia bilang aku toh orangnya Han Kim Kong. Aku coba membantah, tapi Pogo ancam aku dengan golok. Ia kata bahwa ia sudah tolongi kau dari penjara, bahwa kau akan nikah aku, maka itu ia mau ajak aku pergi dari warung itu. Aku bilang, dengan berkabung mana aku bisa menikah? Atas itu ia bilang, tidak apa, sebab aku orangnya Han Kim Kong, selama sebelum upacara, aku mesti terus pakai putih. Ia pun bilang, sebentar di kota, sesudah ketemu Tek Hwi, aku akan mengerti semua. Ia ancam akan bunuh aku bila aku membantah. Sebab terpaksa, aku turut Pogo. Begitulah aku dipaksa naik kereta, dibawa pergi, tenda semua ditutup rapat. Pogo sendiri jalan di depan. Sungguh keterlaluan berteriak Tek Hwi. Pogo sungguh kejam. Loh Tian Hiong pun tak tahu malu. Tiba-tiba pintu dipentang dan Tian Hiong berdiri di pintu. Tek Hwi, jangan kau dengarkan saja perempuan itu kata Piao Su dari Ken Bu Piao Tiam. Jangan kau anggap keterangan satu pihak saja. Sebenarnya kami yang tolongi dia dan tempatkan dia di warung di Pak Oung Chun. Kami pun tidak paksa ia berkabung. Ini adalah keinginannya sendiri. Xiao Hong tepuk-tepuk dada. Justa ia menjerit. Ia menangis. Bicaralah dengan Liang Sim. Pogo, dengan dandan sebagai pengantin, pun lantas muncul. Ada apa? Eh ia tanya dengan berpura-pura. Oh, Xiao Hong, apa benar kau tidak mau mengalah? Apa kau tetap hendak bikin rusak ikhtiarku? Apa kau tidak bisa berbuat baik? Sebelum Xiao Hong menyahut, Tian Hiong telah teriaki orang-orangnya, Saudara-saudara, tutuplah pintu pekarangan. Minta semua tamu yang hendak mengasih selamat, menunggu sebentaran. Jangan kasih siapa juga keluar dari sini. Tapi Teg Huy, dengan tuntun Xiao Hong, bertindak keluar. Sementara itu, di luar rumah dua atau tiga puluh orangnya Long Tian Hiong dengan senjata lengkap sudah siap juga. Pogo banting-banting kaki. Apa artinya ini ia berteriak? Teg Huy, Teg Huy. Aku memang berlaku tidak pantas terhadap Xiao Hong, tetapi itu semua karena kau, buat kau juga. Lihat, aku toh tidak bikin ia celaka. Sekarang kau telah ketemu sama ia, apa ini belum cukup? Oh, Xiao Hong, kau juga kejam. Kenapa kau ganggu saat kegiranganku ini? Hayolah bicara, seperti aku sudah ajarkan. Tetapi gadisnya siang kiu geleng kepala. Aku tidak bisa bicara, ia kata. Teg Huy kepunyaanku. Sudah sejak lima tahun kami berkenalan. Dalam suasana berisik dan segenting itu, istrinya Tian Hiong pun datang menyaksikan, ia ada diikuti oleh bujang-bujang perempuan, tukang masak semua, sehingga mereka menerbitkan suara berisik sekali. Kuli-kuli pun datang merubung. Loh Tian Hiong semelat tumbak, ia maju. Mundur ia berseru. Semua minggir lantas ya. Hadapkan Teg Huy, akan menegur, Teg Huy, cukup. Kita sekarang jangan bicara perkara pernikahan lagi. Aku hendak tanya kau, kau punya kepercayaan atau tidak? Di hadapan orang banyak ini, bilang, kenapa kau percaya obrolannya orang perempuan ini? Kami telah tolongi dia, kami tempatkan dia di Pak Huy, lantas dengan kereta kami sambut dia kemari, untuk dipertemukan sama kau. Lihat juga semua perlakuanku terhadap kau, semua itu untuk angkat. Kau. Kenapa sekarang kau jadi begitu? Orang semacam kau, Feng Jie tentu tak mau aku sebagai muridnya. Ngaco membentak Teg Huy. Kau ngaco belo. Guru pun suruh aku nikah. Siow Hong, adalah kau sendiri yang terbitkan lelakon. Kau paksa keponakanmu dengan tak malu menikah aku. Mukanya Pogo menjadi merah padam. Jangan caci aku ia menjerit. Jikalau kau tidak mau menjalankan upacara nikah, sudah, jangan kau perintah aku. Siow Hong menangis, bahna bingung dan takut. Aku telah tuturkan semua, sudah, ia berkata. Teg Huy, lepas tanganku, kasih aku pergi. Pergilah kau menikah, kau jangan bikin gusar semua orang jahat ini. Tapi Teg Huy justeru cekal keras tangan Siow Hong, urat-urat dijidatnya pada keluar. Ia goyang-goyang kepala. Tidak, kau tidak boleh berlalu dari aku, ia bilang dengan keras. Guruku perintah aku nikah kau, bukannya Pogo. Aku tak mau hilangkan kepercayaanku terhadap kau. Aku tak sedih perdulikan semua mereka ini, mereka semua bermulut lain dan berhati lain. Tian Huy begitu sengit, hingga ia menusuk dengan tumbaknya, tetapi Teg Huy menyember dengan pedangnya, akan tangkis terpental tumbak itu. Aduh menjerit Siow Hong, yang kaget dan ketakutan. Pogo lompat maju, akan mengadang di depan pamannya. Jangan ia berteriak. Jangan. Justeru itu, Teg Huy tarik tangannya Siow Hong, buat dibawa lari ke dalam, lah tidak mundur ke gubuk, hanya lari terus ke kamar pengantin, lah bisa lari dengan leluasa, karena tidak ada orang yang kejar mereka. Ia sebenarnya niat loncat naik ke atas rumah, tetapi waktu itu masih siang, sedang di sekitar ia banyak orang-orangnya Tian Huyong. Coba ia tidak beserta Siow Hong, ia tidak takut siapa juga. Maka ia masuk ke dalam kamar, pintunya ia segera kunci. Pogo telah memburu, ia kaget tapi tidak berdaya. Sekarang ia jadi sangat gelusar dan sengit. Tak tahu malu, tak tahu malu ia mendamprat. Bagaimana kau berani duduki kamarku? Ia sambar tumbak dari tangan pamannya, yang ikuti ia, dengan itu ia menusuk ke jendela. Tapi, meskipun jendela bolong, tumbaknya itu tidak mengenai orang. Di dalam, Teg Huy suruh Siow Hong duduk di atas pembaringan, ia sendiri duduk di sampingnya, pikirannya bekerja keras, lah hendak cari daya akan keluar dari kamar itu. Tiba-tiba terdengar suara di jendela, sebat tang Piao menyam bermasuk. Dengan sebat Teg Huy sambuti Piao itu, kemudian ia sambar meja, yang ia terus baliki, pasang di muka pembaringan, hingga meja itu merupakan tameng. Beberapa Piao menyambar, semua nancap di papan meja. Kaca pecah dan menerbitkan suara berisik. Siow Hong ketakutan, ia peluki Teg Huy. Jangan takut menghibur anak muda ini. Jangan takut, ada aku. Kita ada di dalam kamar, apa mereka bisa bikin? Suara tangisan dari Pogo terdengar, sebagai orang kalap ia bacoki pintu yang kekar, dengan tidak ada hasilnya. Teg Huy, kau Nghiong macam apa? Siow Hong, kau tak tahu malu. Kembali ia menimpuk sama Piao, kembali senjata itu nancap di atas meja. Sudah, sabar, terdengar suaranya Tian Hiong. Mereka ngeram di dalam kamar, ini bagus, mereka tentu tidak mampu kabur. Teg Huy, ia tambahkan, kau sekarang bisa berpikir dengan tenang. Perbuatan kau ini tak ada gunanya, kau tolol. Kau justru cemarkan nama gurumu, habislah hari kemudianmu. Kau keram diri di dalam, baik, kau boleh keram diri seumur hidupmu. Tapi jangan kau harap bisa keluar. Kalau kau keluar, kau mesti bikin perhitungan, kau mesti jalankan upacara nikah. Kau, Pogo, pergi masuk, kemudian terdengar pula suaranya, terhadap keponakannya. Kau jangan marah. Dialah yang tak tahu malu, bukannya kita. Mustahil dia bisa terus berdiam di dalam kamar ini. Pergi kau ngasuh. Dan kau, pergi kau undurkan diri, lebih jauh terdengar suaranya Piao Su itu pada orang-orangnya. Mereka berada di dalam, mereka tidak bisa keluar lagi, maka kau tidak usah berkumpul di sini. Sayang Nungkoku datang dan ia terus keluar pula, hingga ia tidak tahu kejadian ini. Celaka adalah Lutong Pin, sekali ini ramalannya ngaco. Ia kata jodoh keponakanku adalah Tek Hui, habisnya terjadi begini rupa. Coba tidak ada ramalannya itu, siapa kesudian ambil tindakan yang memalukan ini? Dasar celaka. Lutong Pin ada beserta, ia diam saja, ia hanya samperi jendela buat bujuki Tek Hui, tetapi anak muda itu tulikan kuping, ia tidak gubris. Orang hina, orang tak tahu malu begitu beberapa suara mencaci. Juga suara ini tidak menyebabkan Tek Hui loncat keluar dari kamar, sebab ia bisa kendalikan diri dan Xiao Hang pun pegangi ia dengan keras. Dengan jalannya seng waktu, di luar kemudian terdengar suaranya Toa Tuong. Ia ini bujuki Tek Hui. Yang ia angkat, yang ia coba ejek, tetapi di dalam kamar bungkam dalam segala bahasa. Maka di akhirnya, di dalam sunyi, di luar seti. Tian Hyung ajak semua orang ke depan dan Pogo masuk ke dalam kamar sebelah utara. Melainkan matahari, yang nampaknya seperti berjalan turun ke barat, hingga dengan tak terasa Seng Maghrib telah datang menggantikan Seng Siang. Tek Hui dan Xiao Hang di dalam kamar merasa lapar, mereka dahar Tiam Sin yang tersedia di kamar pengantin itu, hanya air mereka tidak punya. Di mana lampu tidak ada, kamar menjadi lebih cepat gelap. Hingga kamar pengantin berubah menjadi seperti gua. Dengan datangnya Seng Malam, Tek Hui jadi bersemangat, pikirannya jadi terang. Di sampingnya tidak lagi ada Nci Yee Xiao Hang, hanya bakal istrinya. Kalau sekarang aku binasa, aku puas, kata Xiao Hang, sambil sesengguhkan dengan pelahan. Di antara mereka, segala apa sudah jadi terang, mereka mengerti satu pada lain. Ini adalah rumah orang, tidak bisa kita selamanya berdiam di sini, kata Sinona kemudian. Di sini kita tidak bisa dahar, tidak bisa minum. Jangan takut kata Tek Hui. Mereka yang undang kita kemari, bukan kita datang dengan suka kita. Tapi kita terkurung, kau punya daya apa? Bukankah kau pandai bugae? Kenapa kau tidak mau tebloskan kurungan? Kau gendong aku dan loncat naik ke genteng. Kau bisa bertindak sebagai dahulu, kau tolongi aku dari rumahnya Han Kim Kong. Asal kita bisa lolos dari sini, semua gampang, kita pergi pada Ong Sem Tai Tai, kemudian ia dan Kia Jie Tai Tai akan berdamai guna. Tolong kita lebih jauh. Minta bantuannya nyonya-nyonya pembesar, bukan perbuatannya satu Ng Hyong. Habis bagaimana? Mereka adalah On Chie Angkatku, sedang ibunya Kia Jie Tai Tai adalah ibu pungutku. Sayang selama dipak Ong Chun, suratku tidak ada yang sampai pada mereka. Coba tidak, tidak nanti Tian Hyong berani berbuat begini rupa. Teg Hui berdiam, ia berpikir. Sekarang sepi, Teg Hui, mereka tentu sudah pada tidur, kata Xiao Hong, ketika Seng waktu lewat terus. Baik sekarang kau menerjang keluar. Teg Hui goyang kepala. Tidak nanti mereka gampang-gampang tidur, ia kata. Musuh kita cuma Pogo seorang, mustahil yang lain-lain turut usilan semua. Kalau mereka lihat kita di atas genteng, barangkali mereka berpura-pura tak tahu. Pogo batal jadi kemantin, ia gusar dan lelah, sekarang ia tentu lagi tidur pulas. Teg Hui bukannya tidak pikir jalan ini, ia hanya mau tunggu waktu. Baik, kau boleh siap, ia kata kemudian. Peluk aku dengan keras. Asal kita lolos dari Pogo, bahaya sudah tidak ada lagi. Tiaunya liahai. Teg Hui rapikan pakaiannya, ia pergi ke pintu. Ia pasang kuping, ia buka kunci. Xiao Hong mengintil di belakangnya. Mereka keluar dari kamar, mereka tak lihat Seng rembulan. Di sekitar mereka segala apa sunyi. Penjaga tetapi sedang rebah sambil mengeros keras. Untuk maju lebih jauh, Teg Hui mulai gendong Xiao Hong, siapa menggemblok di belakangnya dengan kedua kaki menjepit pinggang dan kedua tangan merangkul leher. Begitu ia sampai di samping tetarap, di mana ada genteng, ia menjot tubuhnya akan loncat naik ke atas. Ia tidak berani ambil jalan dari pintu, sebab pintu tentu terjaga keras. Apa mau ia kena langgar ujung tetarap dan itu menerbitkan suara? Siapa segera terdengar teguran? Teg Hui kaget, karena ia kenali suaranya Pogo. Tapi ia berani, karena ia sudah ada di atas genteng, maka ia menyahuti Pogo, sampai ketemu pula. Satu tubuh berkelebat, berjingkrak. Oh, kau berani minggat berteriak Pogo. Lihat. Satu piau berkelebat, tapi Teg Hui bisa sampok itu. Xiao Hong kaget, ia menjerit. Kau kenapa tanya Teg Hui? Oh, tidak. Suara mereka telah menyadarkan semua orang. Tian Hiong dan Tian Hiap muncul paling dulu, di belakangnya ikut lutong pin. Banyak orang datang dengan lentera, yang lainnya dengan bersenjata. Pengepungan lantas terjadi. Tian Hiong, Tian Hiap dan Pogo loncat naik ke atas genteng. Teg Hui lari ke jurusan belakang, tapi karena ia menggendol orang, larinya kalah pesat. Tian Hiap merangsek, ia menusuk, tapi Teg Hui tangkis ia, begitu keras sampai goloknya terpental, bahna kaget ia menjerit. Apa celaka? Kakinya terpeleset, ia terus jatuh bergelindingan ke bawah. Tian Hiong kaget, ia lantas menerjang. Di belakangnya menyusul Pogo. Teg Hui benci orang yang lici itu, maka ia menangkis dengan sengit, ia balik menyerang dengan seru, hingga ia bisa mendesak mundur. Tian Hiong juga penasaran karena capei lelahnya akan tidak ada hasilnya. Ia melawan dengan sungguh-sungguh, tidak peduli musuh gagah. Ia percaya, dengan berkawan banyak, pihaknya akan menang. Pogo tidak dapat kesempatan akan gunai piaunya. Ia pun tidak mau berlaku sembrono dengan senjata rahasianya. Teg Hui sengit sekali, ia mainkan pedangnya dengan hebat. Inilah bagianmu, orang licin berserusi anak muda, ketika ia menusuk. Tian Hiong terperanjat, ia cepat menangkis. Apa mau tusukan itu adalah gertakan saja, selagi orang menangkis, Teg Hui dengan sebat tarik pulang tangannya, buat terus diayun naik dipakai membabat, dari atas ke bawah. Terang demikian suaranya senjata beradu. Hampir Tian Hiong menjerit ketika goloknya kena terpukul keras sampai ia rasai telapakan tangannya kesakitan dan gemetar. Karena ini, waktu ujung pedang lewat terus menyamber ia, ia tidak mampu tarik pulang goloknya untuk dipakai menangkis. Ia menjerit bahna kaget, ia egos tubuhnya, tetapi kakinya salah injak genteng, tubuhnya ikut terpeleset, justru ujung pedang sampai, maka lagi sekali ia menjerit, tubuhnya terus rubuh jatuh ke tanah. Ia rubuh terbanting dan darah mengalir dari lukanya di iga. Dalam kagetnya, Pogo menjadi gusar. Selaka ia berseru, seraya ia menyerang. Waktu itu dari bawah ada loncat naik satu orang lagi, yang Teghui kenalkan adalah Toa Tuong. Pemuda kita jemuh terhadap jago titli selatan ini, ia tidak takut, tetapi menyesal ia sedang gendong Xiao Hong, sedang Pogo terus rangsek ia. Melawan dua musuh yang tangguh, Teghui terpaksa berkelahi sambil mundur. Ia benar-benar merasai bandulannya Xiao Hong, hingga ia sukar bergerak dengan merdeka. Toa Tuong merangsek, dengan tidak banyak omong goloknya membulang baling secara mengancam sekali. Senjatanya Pogo pun bergerak tidak kurang hebatnya. Di pihak lain, Teghui mesti awas juga terhadap iaunya si Nona, yang tergila-gila begitu terhadap dia, sampai ia ini melupai malu. Sembari berkelahi, beberapa kali Teghui ambil ketika akan melihat ke belakang. Ia mundur terus, ia telah mendekati akhirnya genteng. Inilah hebat. Dalam keadaan biasa, inilah yang ia ingin, dengan gampang ia bisa mencelat ke tembok akan kabur, tetapi sekarang, dengan membawa Xiao Hong, ia ngeri akan loncat ke tembok, kecuali ia bisa bersiap terlebih dahulu. Sekarang dua musuh sedang desak ia, selagi layani musuh, ia berkhawatir juga. Ia tidak boleh meleng, kecuali ia ingin jadi korban dari kedua pengepung itu. Sekarang mereka datang dekat sekali pada payon, selagi Teghui bingung dan memikir akan loncat ke samping, tiba-tiba Xiao Hong menjerit, tubuhnya menarik, karena Nona ini keraskan jepitan dan rangkulannya. Tidak tempo lagi, tubuhnya Teghui jadi limbung, waktu ia tarik kaki kirinya ke belakang, kaki itu injak bukannya genteng, hanya tempat kosong. Jadinya ia kejemlos. Celaka ia berseru dalam hatinya. Ia tahu, kalau ia jatuh berdua tubuh mereka akan terbanting. Kalau ia jatuh di bawah, ia akan celaka, tapi kalau ia yang tindih Xiao Hong, Nona itu pasti akan habis jiwa. Cuma sedetik, ia lakukan percobaan yang terakhir. Dengan andali kaki kanan, yang masih injak genteng, ia coba menjeje akan buang diri dengan jumpalitan. Tian saja yang ketawi hatinya. Sungguh beruntung, justeru kakinya sampai di bawah, kaki Teghui itu menginjak tanah, hingga berdua mereka tidak jatuh terbanting, cuma sekejap saja si pemuda sedikit limbung. Selagi ia tetapkan diri, orang-orangnya Tian Hiap lantas memburu kejurusannya. Pogot pun loncat turun akan menyusul. Ia sangka pemuda itu rubuh, maka ia kecele, akan lihat orang tidak kurang suatu apa. Toa Tuong juga loncat turun. Kepung dia Pogot mengasih titah. Di atas tanah, Teghui bisa bergerak lebih leluasa, hanya apa lacur, di sini ia dikepung oleh banyak orang, yang senjatanya menyerang bergantian atau berbareng secara tak ketentuan. Ia pun bingung akan menyingkir kejurusan mana. Di depan ada penjagaan, di belakang pun pasti ada. Terpaksa, dalam keadaan seperti itu, ia nyelempet ke tembok, supaya orang tidak bisa kurung ia dari seputarnya. Supaya seng tembok talangi ia lindungi si Yohong. Semua senjata, dari depan dan samping, kiri dan kanan, ia bisa lihat datangnya, ia bisa tangkis, tidak peduli ia mesti guna tangan istimewa karenanya. Ia juga mesti pentang match lebar-lebar akan setiap saat pasang metel terhadap Pogot. Dalam kepungan sebagai itu, adalah sukar untuk Teghui singkirkan diri. Di kiri dan kanan, di depan, orang berlapis mengurung ia. Ia gagah, lama-lama ia toh kewalahan. Coba tidak ada si Yohong, dengan gampang ia bisa menerjang akan buka jalan, atau lambrak orang dari kengbu Piau Tiam itu. Si Yohong berdiam saja, mukanya ia tempel rapat pada pundaknya Teghui. Dalam saat hebat seperti itu, dalam ketakutannya, ia pasrah diri pada nasib. Desakannya Pogot dan Toa Tuong hebat, ini yang bikin jago muda itu hampir tidak bisa berkutik, ia terus mesti mepek pada tembok. Lama-lama ia merasa khawatir juga, sebab satu kali tenaganya habis, lenyaplah harapannya, jangan kata tolongi si Yohong, menolong diri pun ia tidak mampu. Bagaimana kalau ia telah habis tenaga? Lalu Teghui menjadi nekat, sambil menangkis Pogot dan Toa Tuong, ia mendesak ke kiri, di mana hanya ada orang-orang Piau Tiam, yang ia paksa pukul mundur, kendatipun dengan pelahan. Ia mengharap bisa sampai di pintu depan, ia harap di sana, ia nanti bisa buka pintu, akan noblos keluar. Pogot dan Toa Tuong bisa duga maksudnya, mereka lantas teriaki akan awas di pintu depan. Si Nona juga teriaki orang-orangnya akan merangsek dari sebelah kiri, hingga karena ini desakannya Teghui lantas bisa dirintangkan. Tinggalkan aku, si Yohong kata, dengan pelahan. Pergi kau menyikir sendiri. Tapi Teghui menyahuti, tidak. Jangan kau putus asa. Meski demikian, anak muda ini ibuk juga. Ia sekarang telah mandi keringat, napasnya sudah mulai memburu. Ia mengerti, setelah keluarkan keringat terlalu banyak, ia akan jadi lelah, dan kalau selama itu ia tetap terkurung, benar-benar ia tidak punya harapan lagi. Ia tidak bisa harap pertolongan siapa juga. Dulu di rumahnya Han Kim Kong ada Pogo yang tolong ia secara diam-diam, sekarang si nona gagah justru ada musuhnya. Dari Tong Kim Hauwe ia tak harap suatu apa, begitu juga dari Lu Tong Pin, orang yang ternyata mainkan peranan juga dalam lelakonnya ini. Dari gurunya pun ia tak punya pengharapan karena Giyok Bin Lo Chiafeng Jie terkurung di antara trali dalam penjara Heng P.O. Tinggalkan aku, berbisik pula si Yao Hong. Tidak. Dalam keadaan yang berbahaya itu, mendadak terdengar suara berisik di bagian belakang dari pihak pengepung, kemudian kepungan pecah di sebelah kiri, hingga bisa kelihatan seorang dengan pakaian dan roman tidak keruan, yang mainkan sebatang pedang dengan dasyat. Semua orang menjadi terperanjat. Minggir teriak Toa Tuong, yang segera lompat maju, akan tempur penyerang yang tidak dikenal itu, yang terang hendak menolongi Teg Hauwe. Pogod pun terperanjat, tetapi ia terus gesak Teg Hauwe. Sebaliknya, Teg Hauwe menjadi dapat harapan, terutama apabila ia sudah perhatikan penyerang itu, roman siapa segera berpeta di depan matanya. Suhu ia berteriak, dengan tiba-tiba. Ya, Teg Hauwe. Jangan khawatir, bukalah jalanmu sendiri demikian jawaban penolong itu. Teg Hauwe benar-benar balik mendesak Pogod, selagi si Nona terpaksa mundur, ia menyerbu ke kiri akan buka jalan. Pogod kemudian rangsek ia pula, tapi sementara itu ia telah peroleh kemajuan. Lagi sekali ia desak Nona itu, akan kemudian lagi-lagi ia loncat menerjang ke kiri. Saban ia menerjang, tentu musuh terpukul mundur, sedang jumlah pengepung jadi berkurang, karena ada saja yang terluka atau mesti mundur sebab senjatanya terpental atau tangannya sakit. Feng Jie juga kena dikurung, Toa Tuong rangsek ia, tetapi ia bisa pertahankan diri, setiap musuh yang merangsek ia bikin senjatanya terlepas atau orangnya rubuh sambil menjerit. Cuma Toa Tuong, yang tidak bisa dipukul mundur. Dalam sengit, Pogod menyerang Teg Hauwe secara mati-matian. Orang tak punya kepercayaan ia mencaci. Tapi Teg Hauwe tidak mau adu omong, ia hanya adu senjata. Ia tidak mau kasih ketika akan si Nona desaknya. Makin lama Teg Hauwe datang makin dekat pada pintu, di sebelah kirinya musuh telah menjadi makin tipis, hingga akhir-akhirnya ia bisa bergerak lebih leluasa. Ketika akhirnya ia bisa sampai di pintu, dengan Sabtu sontekan sama pedangnya ia bisa bikin palangan pintu terpental dan kedua daun pintu menjeblak. Suhu, mari ia berseru seraya loncat keluar. Jangan lari berseru Pogo, yang lompat. Menerjang. Justeru di saat itu, Feng Jie telah berhasil pecahkan penyerangannya Toa Tuong, golok siapa ia bisa bikin tersampok terpental, jeriji siapa ia dapat bikin terluka, sedang satu dupakan menyebabkan jago titli selatan itu terjungkel sambil keluarkan jeritan kaget dan kesakitan. Lekas, Teg Hauwe berseru pula sang guru, yang pun terus menyingkir ke pintu. Ia ingin talangi muridnya mencegah rangsekan, agar murid itu dapat ketika akan lari dengan bebas. Dalam maksudnya ini, ia mendapat hasil, karena lewat di pintu, ia bisa pegat orang-orangnya kembu Piau Tiam. Matanya Pogo bersinar merah, apabila ia lihat mangsanya akan lolos, lantas saja ia merogoh ia punya kantong Piau. Teg Hui, orang putsin, terimalah ini ia berseru, seraya tangannya mengayun. Teg Hui tahu yang si nona hendak lepaskan Piau, maka dengan tak menunggu senjata rahasia, ia mencelat ke pinggir, pedangnya diputar untuk menangkis. Hampir berbareng sama seruannya Pogo itu, suara keras dari beradunya senjata kedengaran, disusul sama jeritan hebat dari seorang perempuan. Kapan Teg Hui menoleh, ia heran dan terkejut akan saksikan Pogo lubuh, karena si nona adalah orang yang menjerit itu. Justeru itu, Feng Ji Yee lompat mendekati. Lekas ia serukan muridnya. Lekas, mari kita menyingkir. Teg Hui menurut, ia lantas lari. Sekarang tidak ada lagi pengejar di belakang mereka, sebab orang-orangnya Tian Heng memburu pada Pogo, tidak ada yang memikir atau berani. Menguber. Nona Lo segera digotong buat dibawa ke dalam, sebab ternyata lehernya tertancap Piau dan dari situ mengalir darah. Teg Hui lari terus, Feng Ji Yee ikutinya. Di waktu fajar menyingsing, mereka sudah terpisah jauh dari tempat kejadian, karena tidak ada yang kejar, mereka bisa merasa aman. Meski begitu, Feng Ji Yee terus cari kereta, untuk ia dan muridnya dan si nona juga, kabur terus untuk berlalu dari kota raja. Kemana kita pergi? Suhu Teg Hui tanya. Kau ikut saja aku sahut sang guru. Di dalam kereta, mereka tidak banyak omong. Si guru, dengan kedipkan mata, melarang buat banyak bicara. Feng Ji Yee duduk di depan bersama kusir, dan Teg Hui temani si Aohong, yang rebahkan tubuh di kereta, karena nona ini merasa sangat lelah. Penutup. Di sebuah rumah atap, dalam satu lembah, berkumpul tiga orang, seorang nyonya muda, seorang anak muda, dan seorang setengah tua. Mereka adalah Si Aohong, Lao Teg Hui si anak bekas tukang arang, dan gurunya, Giyok bin Locia Feng Ji Yee. Di sini, jauh dari kota, bebas dari segala apa, mereka hidup aman dan berbahagia. Feng Ji Yee tidak lagi beroman sebagai orang gila, malah ia dandan rapi meskipun tidak mewah. Sekarang, Teg Hui dan Xiao Hang tahu segala apa yang mengenai atau berhubung sama diri mereka bertiga. Feng Ji Yee datang di saat yang kebetulan, lah tidak sudi ganti jiwa buat Hong Kim Kong, maka hari itu setelah dikurung dalam penjara Heng Pei O, ia ambil putusan, ia atur rencananya. Ia tunggu datangnya seng malam. Dalam gelap gulita, ia bertindak menurut rencananya. Setelah loloskan kaki dan tangan, ia paksa dobrak pintu. Ia cari pedang, lantas ia angkat kaki dari gedung Heng Pei O. Tidak ada penjaga atau opas ketawi ia minggat, kecuali di waktu peronda datang memeriksa kamar, tapi sudah kasep. Dari kantor Heng Pei O, ia menuju langsung ke kembu Piau Piam, karena ia percaya Teg Hui ada di sana. Ia ingin tengok muridnya itu. Maka kebetulan sekali, di waktu ia sampai, Teg Hui lagi di kepung, dari itu ia terus turun tangan akan bantu muridnya itu. Tapi ia tidak mau kucurkan banyak darah atau meminta jiwa, dari itu ia tidak bikin Toa Tuong menjadi celaka. Kalau Pogo Binasa, itu bukan salahnya, itu karena seng takdir atau nasib. Ia seorang kangowulung, ia pernah banyak merantau dan mengembara, maka ia tahu kemana ia harus pergi buat tinggal menyendiri. Begitu ia ajak Teg Hui dan Xiao Hang ke lembah yang sunyi senyap itu. Di sini ia tinggal dengan tidak khawatir hamba negeri cari ia. Sebaliknya dengan menyamar, ia kadang-kadang suka pergi ke kota, untuk mendengar-dengar segala kabaran. Segala apa yang ia dengar, ia sampaikan pada muridnya, pada nyonya mantu muridnya. Pogo telah menutup metu karena lukanya. Ia bukan bunuh diri, hanya Piao nya makan tuan. Ketika ia timpuk Teg Hui, Feng Jel lihat itu dan menangkis untuk tolong muridnya. Piao tersampok keras, mental balik dengan kebetulan ujungnya menyambar tenggorokannya si Nona, hingga ia menemui ajalnya, hingga tamatlah lelakonnya. Tian Hyap dan Tian Hyang telah menjadi orang-orang bercacat. Karena jatuh terbanting, Tian Hyap dapat luka di dalam tubuh dan meroyan. Tian Hyang patah tulang iganya bekas tusukan pedang, ia pun terbanting hebat, sampai tangannya salah urat. Ketika lukanya baik, tangannya terus bengkok sebelah. Kasihan adalah Toa Tuong, meskipun ia sembuh bekas dupakan, pamarnya telah jatuh. Juga Gow Po tidak berhasil pertahankan penghidupan mewah. Mula-mula ia bisa kangkangi adiknya Han Kim Kong dan harta bendanya juga, tetapi belakangan sahabat-sahabatnya Han Kim Kong turun tangan, ia dibekuk dan dijebloskan dalam penjara, di mana ia mesti mendekam. Beginilah akhirnya cerita atau lelakon siutai. Angin sulam dan gin piau, piau perat. Tamat.